Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Teruntuk kita semua para orang tua Wahai parent, orang tua dari anak-anaknya Berikut ada kisah bilu, marah sekaligus Bagai tersambar petir Banyak kutemukan di ujung bumi Sebagian hambaran bumi Allah yang luas Kisah yang sering berulang dan berulang Di banyak rutinitas kehidupan manusia Setiap pagi Pagi yang cerah Pagi yang indah penuh berkah Kalian ludai dengan kebodohanmu Mengapa kalian tak bersyukur Mengingat nimat Allah yang besar Tataplah dengan pandangan hakikat Tataplah dengan pandangan makrifat Maka kau akan temukan Nikmat dan kuasa Allah Yang penuh pelas asih Baik dalam dirimu maupun di luar dirimu Ia Pagi itu sibuk Mempersiapkan aktivitasmu Untuk Keseharian nanti Kalian prepare Untuk dirimu sendiri Juga keluargamu Untuk dunia dan akhiratmu Untuk dunia dan akhiratmu Dengan pagi Dengan sehat Dan bertemu dengan rahmat yang agung Sibaklah Afal Allah Dan sifat Sifatnya Allah Dibalik aktivitasmu itu Dibalik dirimu itu Singkaplah lapisan hijab Yang membalut Sehingga Kau buta Dan tuli Dan berkeras Sekeras Karang Di lautan Mengapa Kau bangun Hanya untuk mengeluh Cacimaki Dan bufur Nekmat Dan hanya emosi Setiap hari Kok ingat Semua keluhanmu Namun Lupa Semua Nekmatmu Duhai Budak nafsu Tidaklah Engkau Bersyukur Masih bisa Mengurus dirimu sendiri Di luar sana Masih banyak Yang kesulitan Bahkan Menggerakkan badannya Bahkan Kesulitan Ke kamar kecil Hanya untuk Buang air kecil Dia terbaring Lunglay Dia lumpuh Dia terbaring Kaku Ya Dia strok Wahai Orang yang lalai Tidakkah Kau bersyukur Kau bisa Bangun pagi Telah tidur Nyenyak Nyaman Dan aman Tidakkah Kau tahu Di luar sana Banyak orang Yang gak bisa Tidur semalaman Karena gak punya Tempat tinggal Atau dia Sedang terusir Dari kontrakahnya Kau Keluhkan Capek Mengurus Rumah Taukah Kalian Bahwa Jutaan Orang Yang menginginkan Punya Kesibukan Mengurus Rumah Namun Dia tidak Memiliki Wahai Orang Yang diberi Nafas Kau Mengeluhkan Dia keluarkan Dia keluarkan Uang Untuk itu Berapa Sepihnya Jiwanya Berapa Besar Harapannya Wahai Orang yang Berumur Dengan Dengan segala Kesibukanmu Kau Berkerja Kau Memburu Waktu Kau Banting Tulang Kau Bermandikan Peluh Dengan Semangat Sadarkah Kau Sedang Berjuang Untuk Siapa Ya Untuk Ibadah Pada Allah Untuk Kelangsungan Keluargamu Tentu Untuk Menyayai Anak-anakmu Dalam Mempersiapkan Diri Menyongsong Masa Depannya Ya Masa Depannya Masih Panjang Sadarilah Kalian Ini Sudah Expired Of Dead Sudah Expired Sudah Tak Pantas Kau Mengejar Abisimu Abisimu Sendiri Kesenangan Pribadimu Karena Kau Sudah Tak Sendiri Lagi Tak Ada Lagi Aku Aku Sudah Berubah Menjadi Kami Dan Kita Lobang Persegi Di bawah Pohon Kampucat Itu Sudah Di depanmu Sebelum Jasadmu Dikubur Kuburkanlah Dirimu Kuburkanlah Dulu Egumu Ambisi Pribadimu Curahkanlah Pada Anak-anakmu Iya Anak-anak Masih panjang Jalan hidupnya Persiapkanlah Dia Menyongsong Masa Depannya Menjadi Khalifah Fil'ar Iya Generasi Pecinta Nabi Penerus Rasulullah Penerus Ilmu Rasulullah Harapan Rasulullah Persiapkanlah Ia Menjadi Pemuda Pemudi Yang tangguh Lahir Dan Batin Jikapun Kok orang yang Berengsek Setidaknya Memutus Rantai Kerusakan Padamu Gak Perlanjut Bada Anak Turun Wahai Orang yang Lalai Pernahkah Kau Lihat Sebagian Kupu-kupu Malam Wanita Duna Susila Ya WTS Yang Masih Walas Otaknya Pernah Ditanya Untuk Untuk Apa Anda Berbuat Seperti itu Merendahkan Diri Ya Saya Tidak Berbicara Masalah Maksiatnya Kemalasannya Kelainan Berpikir Namun Ingatlah Disana Terselip Kasih Sayang Kepada Keluarganya Kepada Anaknya Bahkan Anaknya Bahkan Kalau ditanya Dia berjuang Untuk Anak-anaknya Demi Menghidupi Anak-anaknya Untuk Menyekolahkan Anaknya Bahkan Banyak Anaknya Ditaruh Di pesantren Dengan Uang Hasil BTS Ya Allah Demikian Juga Sebagian Pelaku Nista Lainnya Sebagian Perampok Pencuri Pernipu Terselip Juga Harapan Seperti itu Untuk Membiayai Anaknya Ya Tidak Malunya Jadi Pengemis Kudipanggun Kudipangunan Hujan Dan Panas Tak dirasa Tentu hanya Untuk Anaknya Wahai Orang Yang punya Nalar Di luar Maksiatnya Disana Terselip Kasih sayang Yang Tercurah Bada Anak-anaknya Ahli Maksiat pun Tak ingin Anak Terunya Menirunya Tak ingin Orang tua Mana pun Yang Nurma Anaknya Seperti Orang tuanya Dalam Kekurangannya Pasti Ingin Anak Turunya Lebih Baik Dari Dirinya Di dalam Di dalam dirinya Bahkan Jika Jika kau Lihat Anjing Pun Dia Berjuang Dengan Kasih sayang Untuk Anaknya Wahai Orang tua Yang lupa Ingatlah kau Pernah Maki Dan kau Pernah Hadit Anak Beliam Kau Perlakukan Kasar Dari Dagingmu Sendiri Bahkan kau Umpat Dan Sumpah Serapah Pada Anak Beliamu Wahai Orang Orang Yang masih Waras Walaupun Hanya Dengan Mulutmu Pantaskah Kau Lakukan Seperti Itu Kau Sakiti Buah Hatim Berarti Tak sejalan Dengan Usaham Perjuangan Perbuatan Tertolak Belak Dengan Harapan Murnim Kau Mendahulukan Emosimu Tidak Mengendalikan Mulutmu Tidak Ada Lem Mulutmu Doakanlah Anak Turun Itu Harapan Rasul Bahkan Orang-orang Jawa Terdahulu Dia Dirakat Untuk Anaknya Jika Dia Berdoa Dia Jika Dirakat Jika Dia Berjuang Hanya Dicuruhkan Curahkan Untuk Anak Turunnya Saja Bukan Untuk Dirinya Dia Sudah Tidak Berharap Apa-apa Untuk Dirinya Karena Dia Sadar Bahwa Dia Sudah Expired Mengapa Mengapa Kau Kau Membuat Menangis Dan Murka Rasul Mu Karena Generasi Itu Adalah Rasul Menyambungkan Kalimat Kalimatul Hak Sah 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 Ilaha Ilallah Jagalah Dia 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 Harapan Rasulmu Bahai Orang Tua Sadatlah Bahai Manusia Untuk Apa Rawat Anakmu Kau Berjuangkan Anakmu Kalau Kau Hanya Patahkan Sendiri Masa Tepannya Untuk Apa Kau Bangun Susunan Batar Rumahmu Kalau Hanya Kau Akan Robohkan Bangsa Bangunan Itu Untuk Apa Kau Membuat Jalan Kalau Kau Hanya Akan Tutup Jalan Itu Untuknya Satu Kalimat Yang Tak Terkendali Sangat Ringan Buatmu Dan Tak Terasa Bagimu Namun Menggores Yang Sangat Dalam Buat Anak Anakmu Dia Menghirik Mengharapkan Kasih Sayang Dan Kelembutan Ketulusan Jangan Kau Lukai Hati Anakmu Wahai Orang Yang Waras Bahagia Itu Tak Harus Kehaya Dan Banyak Saran Karena Modal Kasih Sayang Itu Sudah Terinstall Include Di Dalam Dirimu Mengapa Kau Rusak Kasih Sayang Tuhan Mu Itu Dari Tuhan Mu Itu Pada Dirimu Untuk Anakmu Kenapa Kau Rusak Harapan Anakmu Wahai Orang Yang Masih Waras Ya Anak 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 Beriamu Mungkin Berbuat Salah Sebesar Apa Salah Anakmu Terhadap Bahkan Hanya Kesalahan Yang Tidak Prinsip Yang Tidak Ingkar Kepada Allah Yang Tidak Membuat Dosa Besar Mengapa Kau Tukar Dengan Umpatan Dan Kau Lak Nati Anakmu Kau Pupuskan Masa Depan Anakmu Bahkan Kata-kata Itu Tak Bermanfaat Sedikitpun Bagimu Dan Tak Merubah Keadaan Itu Mengapa Kau Tak Belajar Menimbang Perbuatan Perkataan Wahai Manusia Yang Masih Waras Ya Allah Wahai Jiwa Yang Sadar Terimalah Keluarga Saling Menerimalah Apapun Keadaan Keluarga Saling Memaklumi Kurang Dan Lebihnya Terimalah Dengan Ikhlas Dan Ridho Semah Itu Anugerah Allah Kekurangan Anakmu Kau Ungkit Kau Maki Kau Umpat Akankah Merubah Keadaannya Demikian Juga Untuk Anak Kekurangan Orang Tuanya Pantaskah Kau Tidak Menerimanya Bahkan Jika Anakmu Menderita Orang Tua Yang Waras Pasti Terut Sedih Manusia Waras Anaknya Bahagia Tentu Orang Tuanya Juga Merasa Bahagia Mengapa Kau Tak Perlakukan Dengan Lembut Anak Anakmu Kemana Kemanakah Titipan Rasak Kasih Sayang Tuhan Dalam Dirimu Bahkan Semua Itu Hidup Hanya Menjalani Saja Saat Termo Melakoni Semua Itu Atas Kehendaknya Bahagialah Wahai Orang Tua Bersama Keluargamu Bersama Anak-anakmu Apapun Keadaannya Belajarlah Saling Memaklumi Saling Menerima Dan Ridho Karena Allah Jangan Kau Berperasangka Buru Pada Allah Jangan Kau Putuskan Rahmat Allah Sekeralah Pertawban Kembalilah Kejalan Allah Astagfir Wahrabbi Ningkuliddan Bin Wa atubu Ilai Astagfir Wahal Wafurur Rahim Astagfir Wahal Wafur Rahim Astagfir Wahal Wafur Rahim Rabbana Hablana Ming Aswajina Badriyatina Kurota A'yun Waja'alna Lil Mutakina Imama Allahumma Fidlana Dunubana Wali Wulidina Warahmuma Kama Rabayadi Sahira Allahumma Allahumma Salli Allahumma Sayyidina Muhammad Tata Un Atta Nawa Ta'un Yaman Aroh Sayyidina Sayyidina Yaku Langkong Bayaku Ba'u Alam Salam Alibu Rahmatullah Barakatuh Barakatuh Buka